Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Ahmad Adabi Bagaimana kabar Sobat Adabi? Semoga kabarnya baik-baik saja Di kesempatan kali ini admin akan berbagi tip memilih bubuk organik untuk kolam lele Agar hasil panen meningkat versi channel Ahmad Adabi Daripada penasaran langsung saja yuk simak video berikut ini sampai selesai Tapi buat Sobat Adabi yang belum subscribe channel ini Klik dulu tombol subscribe-nya Dan klik juga gambar loncengnya Agar Sobat Adabi tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Ahmad Adabi Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi Oke? Kolam tanah yang digunakan untuk budidaya lele sebaiknya harus subuh ya Sobat Adabi Agar mencukupi ketersediaan pakan ikan Pemubukan tanah dasar kolam bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam Memperbaiki struktur tanah dan menghambat persesapan air pada tanah-tanah yang poros Selain itu pemubukan juga bisa menumbuhkan pitoplankton dan juga jooplankton Yang digunakan sebagai pakan alami benih ikan dalam kolam budidaya ikan Lalu untuk kolam lele sendiri jenis bubuk apa ya Sobat Adabi yang cocok? Mari temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir ya Sobat Adabi Inilah tip memilih bubuk organik untuk kolam lele agar hasil panen meningkat versi channel Ahmad Adabi Yang pertama bubuk kompos Bupuk kompos merupakan hasil dari pelabukan derdaunan, jerami, alang-alang, rumput, kotoran hewan, dan sampah dapur Seperti sisa sayuran dan juga buah-buahan Proses pemubukan dipercepat dengan bakteri penghancur dan pengurai Sehingga lembah cepat dipermentasikan Bupuk kompos yang bagus memiliki beberapa ciri-ciri ya Sobat Adabi Bupuk kompos yang baik memiliki bau yang sama dengan tanah Tidak berbau busuk dan warnanya coklat keidaman Jika dipegang teksturnya berbentuk butiran gembur seperti tanah Bupuk kompos yang bagus akan tenggelam ke dalam air seluruhnya Dan airnya pun tetap jernih atau tidak berubah warna Selain itu jika diaplikasikan pada tanah Bupuk kompos tidak memicu tumbuhnya gulma Bupuk kompos ini memiliki banyak manfaat untuk kolam tanah loh Sobat Adabi Bupuk kompos bisa digunakan untuk memperbaiki struktur tanah Meningkatkan daya tahan dan serap air Memperbaiki drenase dan pori-pori dalam tanah Serta menambah dan mengaktifkan unsur hara tanah Yang kedua pupuk kandang Taukah Sobat Adabi bahwa kotoran hewan ternak ini Bisa dijadikan sebagai pupuk loh Tak hanya bisa untuk menyumburkan tanaman Tapi juga bisa dimanfaatkan dalam pemeliharaan kolam lele Saat persiapan kolam ikan lele Pupuk kandang mempunyai peranan yang sangat penting Untuk mematangkan kondisi air kolam sebelum tahap penebaran benih Untuk langkah-langkahnya Sobat Adabi perlu melakukan beberapa tahap ya Pertama masukkan pupuk kandang ke dalam karung Kemudian ikat bagian atasnya Lalu celupan karung yang sudah diisi Pupuk ke dalam kolam Bagian atas yang diikat digantungkan ke pinggiran kolam Untuk komposisi pupuk kandang yang tepat adalah 1,5-3 kg per meter persegi Setelah kurang lebih 1 minggu Kondisi air kolam akan berubah menjadi berwarna agak kehijauan Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pH sudah lebih baik Serta tumbuhnya pelangton dan siap untuk ditebari benih ikan lele Penggunaan pupuk kandang memang terkadang akan menyebabkan tumbuhnya bakteri patogen di dalam kolam Untuk itu 1-2 hari sebelum bibit ikan masuk Perlu dilakukan sterilisasi pada air kolam untuk membunuh virus, bakteri dan juga jamur pada kolam Dalam memilih pupuk kandang Sebaiknya Sobat Adabi memilih pupuk yang bersuhu dingin Wujud hasilnya tidak tambak dan baunya telah berkurang Yang ketiga pupuk hijau Pupuk hijau adalah pupuk yang dibuat dari dedaunan, tanggai dan batang tertentu yang masih muda Tanaman yang bisa digunakan berupa tanaman yang memiliki bakteri rizobium yang menempel pada bagian akar Sebenarnya secara umum hampir semua jenis tanaman bisa diolah menjadi pupuk hijau Namun lebih disarakan adalah tanaman yang akan kaya kandungan humus yang tinggi Tanaman yang sering kali dimanfaatkan untuk membuat pupuk hijau adalah daun terembesi, orok-orok, lumut dan juga ganggang Untuk pupuk hijau ini Sobat Adabi bisa membuatnya sendiri di rumah loh Pembuatannya sama halnya dengan pembuatan pupuk kompos Pupuk hijau yang baik memiliki ciri-ciri yang sama dengan pupuk kompos Pupuknya memiliki bau yang sama dengan tanah, tidak berbau busuk dan warnanya coklat kehitaman Jika dipegang teksturnya berbentuk butiran gembur seperti tanah Pupuk hijau juga memiliki keunggulan seperti pupuk organik lain Yaitu bisa untuk memperbaiki tekstur fisik, kimia dan biologi tanah Pupuk hijau juga bisa untuk menjaga erosi tanah ya Sobat Adabi Buat Sobat Adabi yang membudidayakan ikan lele pada kolam tanah Tentu saja ini sangat bermanfaat Selain itu pupuk hijau juga bisa menumbuhkan pakan alami pada kolam tanah yang bisa dikonsumsi oleh ikan lele Dengan adanya pakan alami ini Sobat Adabi bisa lebih menghemat biaya pakan Yang keempat humus Humus adalah sisa tumbuhan yang berupa daun, akar, cabang dan batang yang sudah mempujuk secara alami Dengan bantuan mikroorganisme yang berada di dalam tanah yang dibantu dengan cuaca Humus bisa ditemukan pada lapisan permukaan tanah yang gembur dan berwarna kehitaman Bahan baku untuk humus adalah dari daun ataupun ranting pohon yang sudah berjatuhan Limbah pertanian dan pertenakan Industri makanan, argo industri, kulit kayu, sebu gergaji atau abu kayu, kepingan kayu, endapan kotoran, sampah rumah tangga dan juga limbah-limbah padat perkotaan Jadi bisa dibilang pupuk humus ini adalah campuran dari pupuk kompos, pupuk kandang dan juga pupuk hijau Humus memiliki beberapa kelebihan dalam pemeliharaan kolam lele Humus berperan dalam peningkatan bahan kimia toksik dalam tanah dan juga air Humus juga dapat meningkatkan kapasitas kandungan air tanah Membantu dalam menahan pupuk anorganik larut air, menjaga pengikisan tanah dan menaikkan aerasi tanah Humus merupakan penentu akhir dari kualitas kesuburan tanah Jadi penggunaan humus sama halnya dengan penggunaan kompos Untuk ciri-ciri pemilihan humus yang baik sama halnya dengan pupuk kandang, pupuk kompos dan juga pupuk hijau Karena humus ini merupakan kombinasi dari ketiga pupuk tersebut Jadi cirinya tentu saja adalah tidak berbau dan bentuknya gembur seperti tanah Yang kelima, pupuk organik buatan Pupuk organik buatan adalah pupuk organik yang diproduksi di pabrik dengan menggunakan peralatan yang modern Pada umumnya, pupuk organik buatan digunakan dengan cara menyebarkannya di dasar kolam Sehingga terjadi peningkatan kandungan air tanah untuk tanah di dasar Salah satu produk pupuk organik buatan yang biasa digunakan untuk kolam adalah ajole Produk ini adalah produk pupuk organik cair yang berasal dari pemanfaatan air limbah ikan yang ditambah dengan limbah air kolam ikan Produk ini mengandung bahan utama berupa tanaman ajola dan air limbah lele yang di dekomposisi dalam bak dekomposer Selama satu minggu mehingga menjadi pupuk cair organik siap pakai Ada beberapa ciri yang mengindikasikan pupuk berkualitas baik Yaitu mengandung unsur haram mikronitrogen, fosport, dan kalium atau MPK Mengandung unsur haram mikrom, mengandung hormon atau CPT Selain itu, pupuk organik yang bagus memiliki kandungan C organik dengan tingkat keasaman pH antara 6 hingga 8 Sebelum mengaplikasikan pupuk ini pada kolam Sebaiknya Sobat Adabi semprotkan pupuk ke salah satu benih tanaman ya Apabila tumbuh, berarti pupuk tersebut memiliki kualitas yang baik untuk kolam lele Pupuk organik mana nih yang pernah Sobat Adabi pakai? Share pendapat menarik Sobat Adabi di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Oh iya, untuk Sobat Adabi dimanapun berada Yang ingin request video atau sekedar tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa bagikan video ini ke semua sosmed Sobat Adabi Agar teman-teman yang lain juga padat tahu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax